Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel masakan unyak Di video hari ini aku mau membuat martang atau martabak kentang Ini rasanya enak banget dijamin banyak yang suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan secukupnya daun bawang Lalu potong kecil-kecil Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan 300 gram kentang Ini sudah saya kupas dan cuci bersih Kemudian potong dadu-dadu Nah kalau sudah selesai kemudian sisihkan Kemudian siapkan 1 buah wortel Kemudian potong kotak-kotak juga Dan kalau sudah selesai lalu sisihkan Selanjutnya masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu kita tumis sampai harum Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Lalu masukkan kentang dan masukkan juga wortel Kemudian kita oseng-oseng sebentar Nah lalu tambahkan 200 ml air Supaya kentang dan wortelnya empuk ya teman-teman Nah kalau airnya sudah agak menyusut Tambahkan 1.4 sendok makan masako ayam 1.4 sendok makan garam 1.4 sendok makan lada bubuk Setengah sendok makan gula pasir Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Nah kemudian masukkan 2 butir telur ayam Kemudian aduk kembali Setelah telurnya kering Kemudian masukkan daun bawang Lalu masak sebentar Nah kalau sudah matang seperti ini Langsung saja kita angkat Langkah berikutnya kita membuat kulit martabak Masukkan 300 gram tepung terigu Dan tambahkan 1.4 sendok makan garam Dan tambahkan 140 ml air Kita tuangkan sedikit demi sedikit Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah lalu tambahkan 70 ml minyak goreng Kemudian kita uleni sampai kalis Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Dari masakan minyak Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Setelah tercampur seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian adonannya kita olesi dengan margarin Dan untuk bagian permukaan wadahnya Kita olesi juga Jadi tidak perlu kita rendam Dengan minyak goreng ya Setelah selesai diolesi Kemudian kita tutup Menggunakan plastik wrap Atau bisa juga menggunakan kain lap Selama kurang lebih 30 menitan Nah setelah 30 menitan Ini dia hasilnya Kulitnya elastis banget ya teman-teman Nah setelah itu Adonannya kita bagi menjadi 15 bagian Sama rata Atau untuk ukurannya bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing ya Sama rata Setelah adonannya Dibagi rata Kemudian kita ambil Satu bagian Nah lalu kita pipikan Menggunakan rolling pin Seperti ini Atau bisa juga Menggunakan botol Atau gelas Karena adonannya Sangat elastis Kita pipikan Sampai tipis Tidak bakalan robek ya teman-teman Nah setelah itu Masukkan kurang lebih Satu sendok makan Isian Kemudian kulitnya Kita lipat Seperti martabak Pada umumnya Nah hasilnya Seperti ini ya teman-teman Sampai jumpa di sini ya teman-teman Dan ini dia Martabak kentangnya Sudah selesai Dibentuk semua Kemudian langsung saja Kita goreng di minyak Yang sudah panas Dan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan Seperti ini Berarti sudah matang Langsung saja Kita angkat Dan tiriskan Dan ini dia Martabak kentangnya Sudah matang Langsung saja Aku mau cobain dulu Rasanya Seperti apa Masya Allah Rasanya enak banget Isiannya sangat kurih Dan luarnya sangat garing Dijamin anak-anak Maupun orang dewasa Pasti suka Kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan Kedalam mika Seperti ini Atau bisa juga Menggunakan plastik OPP Dan supaya lebih nikmat lagi Bisa ditambahkan Saos sambal Dijamin Pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi Rekomen banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh